Terima kasih. Kenapa satu? Karena nanti ada buku praktikum statistika dua untuk ekonomi dan bisnis. Nah, saya ingin memberikan ulasan mengenai isi buku ini dan apa kelebihan dari buku ini. Karena untuk saat ini mungkin ini adalah buku satu-satunya praktikum untuk ekonomi dan bisnis yang ada di pasaran. Jadi, buat rekan-rekan yang ingin mengetahui isi dari buku ini bisa melihat review yang akan saya sampaikan dalam tutorial video kali ini. Baik, di sini untuk buku yang asli nanti di sini ada gambar hologramnya ya. Di sini tulisannya praktikum statistika satu untuk ekonomi dan bisnis. Buku ini diaplikasi dengan Excel dan software SPSS panduannya. Baik, di sini saya tuliskan bahwa teman-teman nanti rekan-rekan bisa berkirim email kepada saya jika ada kendala dalam buku yang saya tulis tersebut. Atau mungkin ada kesalahan dalam penulisan atau mungkin memang ada yang perlu diperbaiki saran dan masukan, saya terima di zarfanurayahoo.co.id Terima kasih untuk kesempatan belajar hari ini. Di sini saya tulis tidak ada yang mustahil untuk dicapai jika kita bersungguh-sungguh. Baik, saya akan lanjutkan. Kita lihat nanti karena memang jika kita bersungguh-sungguh memang tidak ada yang mustahil untuk bisa kita raih. Ini cover bukunya, rekan-rekan semua, jangan sampai salah. Ini cover buku yang terbaru. Cover buku yang terbaru di sini kelihatan nanti di sini karena tertutup tanda panah ini. Di sini ada stempel hologram yang menandakan bahwa buku ini asli. Jadi buku yang asli berstempel hologram. Ini untuk dilengkapi dengan Excel dan SPSS panduannya, panduan dalam mengolah datanya. Baik, ini penerbitnya, hak cipta. Ini pada tahun 2016, penerbit Salimba 4 di Lenteng Hagung, penerbit pusatnya. Teman-teman, jika melakukan, mengkopi buku ini tanpa seizin dari hak ciptanya, maka akan dikenakan denda ya. Di sini tahanan 5 tahun atau paling banyak denda 500 juta. Lebih baik kita menggunakan buku yang asli ya, karena dengan menggunakan buku yang asli, maka kita menghargai penulis dan menghargai ilmu yang akan kita dapatkan. Insya Allah akan jauh lebih berkat dengan menggunakan buku yang asli. Baik, saya hanya sekedar mereview sebelum nanti saya masuk ke dalam isi buku saya. Saya ingin sampaikan ke rekan-rekan semua bahwa dengan membaca buku saya, statistik is easy. Statistik itu sebenarnya mudah. Tidak ada yang perlu ditakuti dari statistik, karena selama ini paradigma kita sudah terlanjur memiliki trauma yang mendalam terhadap statistik yang notabene berkaitan dengan angka. Karena kalau kita bermain dengan angka, kita sudah trauma akan masa lalu ketika mungkin SD, SMP, bahkan SMA, ketemu dengan guru matematika, yang memang killer bahasanya. Jadi agak sulit untuk bisa mencerna matematika atau mencerna statistika. Tapi di sini saya akan sampaikan ke rekan-rekan semua bahwa statistik itu mudah sekali. Asalkan kita mau membuka hati dan mau membaca, insya Allah bahwa statistik itu adalah easy atau mudah. Dan yakinkan rekan-rekan semua, yakinkan dalam hati rekan-rekan semua bahwa statistik is easy dan aku pasti bisa. Saya yakin pasti teman-teman bisa jika mau belajar. Belajar dan mau membuka hati untuk tidak takut duluan dengan statistik. Karena pada umumnya ketika saya mengajar, mahasiswa saya itu selalu sampaikan bahwa pusing, bu, takut, nggak bisa, dan lain sebagainya. Itu terbantahkan semua dari buku yang saya tulis ini. Buktinya buku yang saya tulis ini sudah pernah digunakan oleh mahasiswa saya di fakultas selain ekonomi. Karena memang waktu itu saya belum menulis buku statistika yang lain. Jadi saya pakai buku statistika untuk ekonomi dan bisnis ini untuk fakultas yang lain. Seperti fakultas tarbiah, fakultas agama, gitu kan. Yang notabene mahasiswanya kurang memiliki pengetahuan tentang matematika yang mendalam atau mungkin mereka belum pernah belajar statistika sama sekali. Dan dari situ mereka bisa untuk mengikuti bahkan ternyata bahwa statistik itu mudah ya. Dan kita buat mudah, jangan kita buat sulit ya. Baik. Yang pertama, yang menjadi kelebihan dari buku ini adalah buku ini ditulis dengan sangat sederhana kata-katanya. Kalimatnya pun sederhana, dilengkapi dengan contoh soal, dilengkapi dengan latihan, dilengkapi dengan panduan pengolahan data dengan Excel dan SPSS. Baik, saya masuk ke bab satu. Di bab satu ini saya memasukkan bab mengenai pengumpulan dan penyajian data. Atau bahasa lainnya adalah distribusi frekuensi. Nanti di bab satu itu akan ada cara menyajikan data dengan tabel. Dengan tabel ini kita membuat tabel dengan manual. Lalu ada cara menyajikan data dengan diagram. Diagram ini kita bisa menggunakan diagram batang, diagram garis, dan kurva ogif. Atau gabungan dari frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari akan menghasilkan kurva ogif dengan Excel. Lalu terakhir kita akan mengolah data dengan program SPSS. Nah, ini di bab satu. Nah, tujuan dari bab satu ini distribusi frekuensi yaitu mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori atau kelas yang sama dengan tujuan agar data lebih informatif dan mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Nah, biasanya ketika kita melakukan riset atau penelitian, data yang kita ambil itu terkadang data yang masih mentah atau hanya sekedar angka yang belum bisa terbaca. Jadi, bagaimana agar data itu bisa terbaca, kita harus membuat distribusi frekuensi agar data itu bisa lebih informatif di sini ya, lebih informatif dan mudah dipahami. Nah, cara penyajian data di sini, di dalam buku ini ada dua, yaitu dengan cara tabel atau daftar, yang kedua dengan grafik atau diagram. Nah, ini contoh yang ada di bab satu, ini di halaman enam. Di sini saya buat bagaimana tahapan membuat diagram batang dengan program Excel. Jadi, di sini mudah sekali ya rekan-rekan semua. Di sini ada tahapan demi tahapan agar rekan-rekan bisa ikuti sendiri tanpa dosen sekalipun. Rekan-rekan akan bisa mengolah datanya dengan membaca buku ini tanpa dosen. Apalagi dengan dosen, mungkin akan jauh lebih paham. Nah, di sini teman-teman baca aja asal teman-teman mengikuti step-by-step tahapan yang ada di buku ini, maka saya yakin rekan-rekan akan bisa mengolah data dengan baik dan hasilnya yang benar. Di sini contohnya, pindahkan kolom frekuensi dan tepi batas bawah kelas ke dalam program Excel. Kita ketik ini data ini frekuensi dan data tepi kelas untuk kita membuat diagram batang. Nah, selanjutnya dalam aplikasi Excel, kita pilih Insert, nanti ada menu Insert di Excel. Lalu setelah klik Insert, maka kita klik kolom. Lalu kita tentukan modal histogram apa. Ada tiga dimensi, empat dimensi, silakan kita tentukan. Setelah itu kita pilih select data. Nah, ketika kita pilih select data, maka tampilan yang akan muncul seperti ini rekan-rekan. Nah, nanti misalkan rekan-rekan klik sesuatu atau select data tampilannya bukan seperti ini. Nah, mungkin ada yang salah dari ketika Anda mengklik datanya. Nanti dicoba-coba sampai dengan muncul hasil seperti yang tertera di dalam gambar sini. Nah, selanjutnya klik Add, maka akan muncul tampilan edit series. Nah, begitu selanjutnya di bab satu ini, saya membuatnya, memudahkan step-by-stepnya agar rekan-rekan bisa membuat diagram batang dengan Excel. Nah, seperti ini. Nah, ini tahapan, kalau tadi tahapan dengan Excel, kalau ini gambar hasil akhir dari OGIF-nya ya. Nah, ini langkah mengolah data dengan program SPSS. Sama halnya dengan Excel, untuk SPSS pun saya membuatnya memandu step-by-step dari aplikasi SPSS tersebut. Tapi di sini kami tidak sediakan software-nya, kami hanya menyediakan tahapan demi tahapannya saja, panduannya dalam mengolah data. Untuk software-nya, rekan-rekan bisa dapatkan dari toko-toko yang menjual CD yang berkaitan dengan software SPSS. Nah, di sini klik data pada contoh soal 1.1, contoh soalnya ada di buku, lalu buka program SPSS. Kemudian untuk memberi nama variable pada SPSS bisa dilakukan dengan cara mengklik variable view rintah yang ada di buku ini. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini, di cek, dan begitu seterusnya. Nah, ini output-nya. Nah, di buku ini yang lebih menarik lagi bahwa dari hasil output SPSS-nya, ini output SPSS-nya, rekan-rekan. Di sini ada penjelasan dari hasilnya. Jadi, nanti ada output-nya, lalu dijelaskan hasilnya. Berdasarkan hasil output SPSS, tabel statistik, maka diketahui valid 60 dan missing 0, artinya sebanyak 60 sudah dimasukkan dan tidak ada data yang hilang atau missing. Nah, ini seperti ini, contoh di tampilan di buku untuk bab 1 untuk mengolah datanya. Baik, sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu berisi mengenai ukuran pemusatan data. Kita akan mencari, mempelajari mengenai main median modus. Lalu, bagaimana kita mencari main median modus, kita sajikan dengan Excel, program Excel. Lalu, bagaimana main median modus kita mengolah datanya dengan menggunakan SPSS. Nah, tujuan pembelajaran dari bab 2 ini atau ukuran pemusatan adalah suatu nilai tunggal yang mewakili karakter suatu kelompok data. Ukuran kecenderungan memusat atau tendensi sentral adalah ukuran di mana distribusi data mempunyai gejala atau kecenderungan untuk memusat. Artinya, di ukuran pemusatan ini, rekan-rekan yang mau melakukan penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, khususnya yang penelitian di lapangan, masih membutuhkan statistik. Yang pertama, membutuhkan statistik untuk distribusi frekuensinya, untuk mengolah data mentah yang tadi kita ambil. Lalu, juga bisa mencari untuk ukuran pemusatan. Kita perlu mengetahui berapa sih nilai rata-rata dari data yang kita ambil di lapangan, nilai mediannya, lalu nilai modusnya. Nah, di sini contoh soal. Nah, di buku ini juga tadi yang sudah saya sampaikan dilengkapi dengan contoh soal. Seperti ini contoh soal yang ada di buku ya. Lihat kembali pada contoh soal 1.1. Berdasarkan data pada contoh soal tersebut, carilah nilai main median modus. Nah, ini contoh soal yang tadi di contoh soal 1.1. Dan ini adalah jawabannya. Nah, di sini kita membuat jawaban. Main data contoh soal 1.1 adalah data yang dikelompokkan hingga perlu distribusi frekuensi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data yang terdapat pada tabel dalam rumus berikut ini. Ini ada rumusnya. Lalu untuk yang kedua, mencari median. Ini ada rumusnya. Ini ada tahapan berikutnya. Nah, ini contoh soal dengan manual. Dengan menggunakan rumus. Nanti ada contoh soal dengan menggunakan Excel seperti apa. Lalu ada contoh soal dengan menggunakan SPSS. Jawabannya akan seperti apa dalam buku ini. Nah, ini di buku ini juga selain contoh soal, kita lengkapi dengan latihan soal. Latihan soal seperti ini contohnya. PT. Cahaya Mutia memberikan warah laba bubur dan seterusnya. Jadi nanti mahasiswa selain dia bisa mengetahui latihan contoh soal, lalu dia bisa berlatih sendiri, baik di kelas ataupun di rumah untuk latihan soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bab tiga, ukuran letak. Di ukuran letak ini kita akan mencari nilai kuartil, desil, dan persentil. Lalu bagaimana kita menyajikan data dengan Excel. Mencari kuartil, desil, persentil dengan Excel dan mengolah data kuartil, desil, persentil dengan menggunakan SPSS. Nah, tujuan dari pembelajaran, ukuran letak adalah suatu nilai tunggal yang mengukur nilai-nilai pada suatu data yang biasanya disebut dengan tujuan pembelajaran adalah ukuran letak data adalah suatu nilai tunggal yang mengukur nilai-nilai pada suatu data. Atau biasanya juga disebut dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Dalam ukuran letak data kita mengenal adanya kuartil, desil, dan persentil. Kuartil ini kita membagi data menjadi empat bagian yang sama besar. Desil kita membagi data menjadi sepuluh bagian yang sama besar. Dan persentil kita membagi data menjadi seratus bagian yang sama besar. Nah, kalau tadi di chapter sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada latihan soal juga. Dan yang paling menariknya juga di buku praktikum ini, selain ada latihan soal, kami siapkan lembar jawaban. Jadi nanti mahasiswa bisa menulis jawabannya di dalam lembar jawaban yang sudah tersedia dalam buku ini. Jadi nanti catatannya itu akan terangkum rapih di dalam satu buku itu. Jadi nanti tidak perlu menjawab soal di lembar kertas yang lain karena nanti akan tercecer. Jadi di sini sudah kami siapkan lembar jawaban untuk rekan-rekan menjawab setiap soal yang ada di setiap bab. Sudah disediakan lembar jawabannya. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4. Bab 4 ini saya memasukkan materi mengenai ukuran penyebaran data. Di mana di dalamnya itu ada jangkauan atau range. Ada deviasi rata-rata atau main deviation. Ada varians, ada simpangan baku atau standar deviasi. Lalu kita akan menyajikan data ke 4 data ini dengan menggunakan Excel dan menggunakan software SPSS. Nah tujuan dari pembelajarannya adalah ukuran pemusat penyebaran data adalah suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Melalui ukuran penyebaran dapat diketahui seberapa jauh data-rata menyebar dari titik pemusatannya atas suatu kelompok data terhadap pusat. Nah jadi ukuran penyebaran ini, jadi saya bisa katakan bahwa teman-teman yang penelitiannya kualitatif masih bisa menggunakan statistik dengan materi distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan sampai dengan ukuran penyebaran. Nah ukuran penyebaran ini untuk kita bisa mengetahui sebenarnya data yang kita ambil di lapangan itu penyimpangannya seberapa besar sih dari nilai rata-ratanya. Nah yang tadi sudah saya sampaikan ini contoh untuk ukuran penyebaran. Jadi di dalam buku praktikum ini yang membedakan dengan buku praktikum yang lain, terkadang buku praktikum yang lain itu dia langsung pada contoh soal dan jawaban lalu latihan soal. Tetapi di buku praktikum ini saya lengkapi dengan teori. Teori ini merupakan rangkuman dari buku teori yang digunakan dalam mengajar. Jadi sebenarnya di sini itu pakai buku ini sebenarnya sudah cukup, cuma memang tidak selengkap dari buku teori yang ada pada umumnya ya. Karena ini memang buku praktikum. Jadi di sini teorinya itu saya sampaikan hanya sekedar rangkuman seperti ini. Ukuran penyebaran data, selain ukuran pemusatan data, ukuran letak data, ada juga ukuran penyebaran. Nah di sini range, di sini ada rumusnya, standar reviasi ada rumusnya, varians ada rumusnya. Jadi seperti rangkuman saja, rangkuman dari buku-buku teori yang ada di pasaran. Memang lebih lengkap ada pada buku teori, tetapi ketika kita sandingkan buku praktikum ini dengan buku teori, jadi ini sudah lebih simple atau lebih sederhana. Sudah ada teorinya, sudah ada contoh soalnya, dan sudah ada latihan soal berikut lembar jawaban yang disediakan dalam buku ini. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab lima. Bab lima ini kita berbicara mengenai analisis korelasi linier sederhana. Di sini kita akan berbicara mengenai koefisien korelasi, koefisien determinasi atau KD, lalu bagaimana cara menyajikan data untuk koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan menggunakan Excel, lalu cara mengolah data untuk koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan menggunakan software SPSS. Tujuan pembelajaran dari analisis korelasi ini adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antar variable. Untuk korelasi linier mencari hubungan antara dua variable. Jadi ini korelasinya masih sederhana. Nanti kalau kita masuk ke dalam tiga variable, kita masuk ke dalam analisis korelasi berganda. Jadi di sini masih yang korelasi yang sederhana atau linier hanya dengan dua variable. Baik, kita lanjut ke bab enam, yaitu analisis regresi linier sederhana. Di sini kita akan mengetahui atau mencari bagaimana membuat persamaan regresi. Lalu kita akan mengetahui bagaimana cara mencari nilai regresi dan bagaimana kita menyajikan data dengan nilai regresi dengan Excel dan mengolahnya dengan SPSS. Nah, tujuan dari pembelajaran analisis regresi merupakan alat analisis statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua variable atau lebih. Karena di sini adalah regresi linier, berarti kita hanya dua variable. Tujuannya adalah untuk membuat prediksi atau perkiraan yang dapat dipercaya untuk nilai suatu variable. Nah, jadi untuk bab enam ini lanjutan dari bab lima. Kalau bab lima itu korelasi, kalau bab enam itu regresi masih yang sederhana atau linier atau dua variable. Nah, yang terakhir, bab satu ini hanya ada tujuh bab. Dan yang terakhir itu adalah analisis regresi dan korelasi berganda. Di mana kita akan mencari nilai regresi berganda, koefisien determinasi, korelasi parsial. Lalu bagaimana kita menyajikan data dengan Excel dan kita menyajikan data dengan SPSS. Jadi, selain dengan Excel dan SPSS, juga nanti di sini ada cara mencari regresi. Tadi baik yang di chapter lima dan enam, itu ada cara manualnya untuk mencari korelasi dan regresi dengan rumus. Dan berikut juga di bab tujuh ada cara mencari regresi dan korelasi dengan rumus. Lalu kita cari dengan Excel dan kita bisa mencarinya dengan SPSS. Nah, tujuan dari pembelajaran regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui arah dan besar pengaruh dari variable bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variable terikatnya. Baik peristiwa di dalam kehidupan sosial ekonomi yang menunjukkan bahwa suatu variable terikat dipengaruhi oleh banyak variable bebas. Jadi, untuk berganda ini, aling sedikit variablenya adalah tiga variable. Biasanya satu variable terikat, dua variable bebas. Atau satu variable terikat, tiga variable bebas. Atau dua variable terikat, tiga variable bebas. Itu tergantung dari masing-masing peneliti yang mau melakukan penelitiannya. Baik, itu adalah isi dari review dari buku Statistika saya. Saya yakin setelah ini rekan-rekan bisa katakan bahwa Statistik is easy. Ya, sangat easy jika rekan-rekan bisa membaca buku saya dan mencoba mengimplementasikannya. Saya yakin tanpa dosen sekalipun, asalkan mau membaca dan mencobanya langsung dengan komputer, dengan yang sederhana sekali bisa dengan Excel. Lalu teman-teman bisa juga mencobanya dengan SPSS. Itu SPSS jika mau yang gratisan sebenarnya bisa di-download di internet software SPSS. Yang terbaru sekarang itu 25 ya. Tapi mau yang lama juga itu sebenarnya nggak masalah sih. Saya di buku Statistik ini saya pakai SPSS, kalau tidak salah seingat saya, saya pakai SPSS 15. Atau 17 saya lupa. Dan yang di buku Statistik kedua saya, saya sudah mulai pakai SPSS 20. Jadi seperti itu, saya yakin Statistik itu tidak lagi memoknya menakutkan. Tetapi jika kita mau belajar, Statistik is becoming so easy. Ya, dan katakan bahwa aku pasti bisa. Menjada wa jada, who works hard, he will get. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bekerja keras, dia akan dapatkan apapun keinginannya. Oke, saya rasa itu untuk review buku saya kali ini. Jadi ternyata ada korelasinya juga, foto saya di depan yang pegang keril dengan ending dari slide ini. Yaitu foto saya berada di puncak, Manik Gunung Salak. Jadi tidak ada yang mustahil jika kita mau bersungguh-sungguh. Saya awalnya berpikir saya tidak akan bisa sampai puncak. Tapi jika kita berpikir positif dan kita yakin dan kita mau berusaha keras, pasti kita akan berada di puncak. Terima kasih. Saya rasa itu review untuk buku praktikum Statistika I untuk ekonomi dan bisnis. Nantikan juga review buku saya untuk buku praktikum Statistika II untuk ekonomi dan bisnis. dan review buku Statistika Pendidikan saya, dan review buku strategi pembelajaran saya, dan review buku praktikum Kiroat saya, dan buku-buku saya selanjutnya. Terima kasih, Salimba Empat, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa menulis buku, dan bisa berkarya, dan bisa memberikan ilmu yang saya punya kepada orang banyak. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, dan subscribe, dan titip komen jika memang ada masukan atau saran. Saya terima dengan sangat terbuka, dan jangan lupa untuk share video ini jika memang menurut rekan-rekan banyak orang yang membutuhkan informasi dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.